Intro Hari ini bertemu dengan desa dan mil Dalam pelajaran IPS Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sama-sama Semoga apa yang kita dapatkan hari ini Bermanfaat dunia dan akhirat Terima kasih Matari hari ini Matari hari ini yang usaha dibawakan yaitu Letak geografis Indonesia Sebagai negara kekulauan dan pengaruhnya Letak geografis merupakan Letak suatu daerah atau negara Dilihat dari kenyataannya Di permukaan ini Letak geografis suatu daerah Atau negara dibantasi oleh Letak geografis daerah Atau negara lain yang berbatasan Dengan negara kita Secara geografis Itu yang pertama Diapet dua benua dan dua samudera Dua berbatasan langsung Dengan beberapa negara di Asia Terdiri dari beberapa pulau-pulau Letak geografis Indonesia Dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan Dua benua dan dua samudera Dua benua tersebut yaitu Benua Asia dan benua Australia Sedangkan Nama dua samudera tersebut yaitu Samudera Pasifik dan samudera India Negara Indonesia Negara Indonesia merupakan negara kepulauan Yang terdapat lebih dari 17.000 pulau Berukuran besar dan berukuran kecil Dari jumlah tersebut 6.000 pulau Yang tidak berbegini Negara Indonesia Terbatas Dengan berbagai negara Yang pertama yaitu Malaysia Singapur Filipin Timur Leste Papua Rungi Vietnam Dan Australia Sekarang kita masuk ke Pengaruh letak geografis Indonesia Yang pertama yaitu Persebaran penduduk Persebaran penduduk dapat diketahui Dari kepadatan penduduk Kepadatan penduduk itu adalah Suatu ukuran yang menunjukkan Berapa banyak jiwa atau penduduk Yang tinggal dalam 1 km persegi wilayah Kepadatan penduduk menjadi indikator Perbedaan sumber daya alam Yang dimiliki di suatu wilayah Wilayah memiliki sumber daya alam yang lebih baik Baik sumber daya alam dalam penduduk fisik Maupun sumber daya alam manusia Akan cenderung Akan dipadati penduduk Yang kedua yaitu Persebaran suku di Indonesia Wilayah Indonesia yang sangat luas Dan berupa Kepulauan telah mengakibatkan Keberagaman penduduknya Salah satunya yaitu Keberagaman suku Suku di Indonesia memiliki keberagaman Ciri khas dan tradisi Pada setiap provinsi Persebaran suku ini Mementang dari kepulauan Sabah Sampai Merauke Ini suku-suku yang ada di Indonesia Selama yang diakui di Indonesia Ada enam Agama Islam Kristen Buda Hindu Kogudu Dan Kristen Koresa Ada pun Agama Islam Atau agama cender Adalah agama Hindu Yang cuplah penduduk Yang terbesar Di Indonesia Setelah belajar Pengaruh letak geografis Di Indonesia Kita akan menjelaskan Kenampakan alam Di Indonesia Kenampakan alam Adalah Sesuatu yang dibentuk Oleh peristiwa Yang berada di alam Kenampakan alam ini Dapat dilihat Dari permukaan Bumi Yang menikuti Wilayah daratan Dan wilayah lautan Alam Tersebut Banyak memberikan Keuntungan Berupa kekayaan Baik dari sumber daya Alam Di wilayah daratan Adalah Bagian dari permukaan Bumi Yang tidak Dikenangi air Dan Badan Berbentuk Padat Wilayah ini Memiliki Beberapa Jiri Yang pertama Waktu memiliki Tanah yang Subur Sehingga Menyutupkan Curah hujan Yang terlaku Dua Banyaknya Gunung berapi Sehingga Dimanfaatkan Sebagai tempat Berbija Dan sumber Kehidupan Bagi manusia Contoh Kenampakan Wilayah daratan Yaitu Jataran tinggi Jataran rendah Gunung berapi Pantai Tanjung Dan delta Kenampakan Alam Wilayah Perairan Merupakan Bagian dari Permukaan Bumi Yang digenangi air Wilayah ini Memiliki Perairan Yang sangat luas Yaitu Dua Berjepat Dari bagian Seluruh Luas Wilayah negara Kenampakan Alam Wilayah Perairan Ini Contohnya Sunai Danau Rawak Telur Dan Samudera Oke Sekian Jalan Pelabuhan Lapangan terbang Dan Taman bermain Baiklah Anak-anak Ustaz sudah Menyampaikan Materi IPS Hari ini Yaitu Pengaruh Letak geografis Di Indonesia Dan Penampakan Alam Di Indonesia Materi IPS Sudah Ustaz Sampaikan Sekarang Ayo Coba Kerjakan Kumpul Modul Halaman 29 Dan 33 Ya Dari Ustaz Pertemuan Kali ini Ustaz Ucapkan Terima Kasih Sudah Mengingat Materi Yang Ustaz Sampaikan Tetap Semangat Semoga Kita Bertemu Ilaima